Pemirsa beriman, beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan seorang anak yang sedang terbaring sakit dalam tidurnya, terus menerus memanggil Nabi Muhammad SAW. Kejadian tersebut diawali dari sang anak yang tiba-tiba mengumandangkan azan sambil tertidur. Kemudian ia seolah melakukan gerakan sholat lengkap dengan bacaan-bacaannya dan diakhiri dengan salam sembari matanya tetap terpejam. Tak berhenti di situ, yang sangat menyentuh dari video tersebut adalah ketika sang anak memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW hingga mengangkat salah satu tangannya seakan ia berjumpa dan tak ingin ditinggal pergi oleh Nabi. Kemudian sambil tetap terpejam, ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mencari kemana Nabi pergi. Dan ia pun tak kuasa menahan tangis sambil terus memanggil Nabi Muhammad SAW dengan penuh keharuan. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu bahwa mimpi bertemu Nabi SAW merupakan salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada siapapun yang Allah kendaki. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang melihatku dalam mimpi, dia benar-benar melihatku karena setan tidak mampu meniru rupa diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah SWT. Dan jumpa lagi bersama saya Tommy Kurniawan. Dan saya Zizi Syahal juga sudah hadir di sini Ustaz Bidri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat Ustaz. Masya Allah. Waduh, senang sekali Ustaz ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita melihat video viral balusan Ustaz mengenai seorang anak yang begitu mencintai Rasulullah sampai terbawa dalam mimpinya. Itu menurut Ustaz bagaimana? Ya, ini keistimewaan yang dimiliki bagi orang tua salah satunya jika mendapatkan anak yang begitu kuat cintanya kepada Rasul, cintanya pada agama. Itu salah satu tujuan bagaimana mendidik anak-anak tumbuh rasa cinta itu. Karena kan memang salah satu yang harus dilakukan setiap ayah, setiap ibu adalah bagaimana munculnya rasa cinta dulu. Sebab cinta itu akan menjadi dorongan untuk mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Cinta kepada agama, perintah sholat gak usah lagi terasa lelah. Kenapa? Karena aku udah cinta pasti sholat. Dengan sendirinya tanpa diperintahkan ya. Begitu luar biasa. Jadi ini juga masukkan untuk para orang tua yang menonton dan juga saya dan Zizi sebagai orang tua. Insya Allah yang pertama ditanamkan kepada anak adalah cinta kepada agama, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah s.a.w. Dan setelah ini kita akan membahas tentang ada seorang pria, seorang suami lebih jelasnya, menanam ribuan bunga mawar untuk istrinya yang tunanetra. Kamu suami kamu gitu gak? Satu aja, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti apa videonya, pemirsa? Ini dia. Pemirsa Beriman, berita viral kali ini datang dari pasangan suami istri Toshi Yuki dan Yasuko. Asal prefektur Mizayaki Jepang yang begitu menginspirasi. Diketahui, kedua pasangan ini telah menikah lebih dari 60 tahun. Namun, saat memasuki tahun ke-30 pernikahannya, keharmonisan pasangan ini harus diuji. Sang istri Yasuko, kehilangan penglihatannya akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Hal tersebut membuat Yasuko mengalami depresi dan selalu mengurung diri. Sang suami Toshi Yuki Kuroke akhirnya menemukan cara unik untuk menghibur istrinya. Ia sampai rela berhenti dari pekerjaannya menjadi peternak dan menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk menanam ribuan bunga Sibazakura demi membahagiakan sang istri. Kini, ribuan bunga Sibazakura yang Toshi Yuki tanam layaknya taman bunga yang tak pernah sepi dikunjungi oleh penduduk sekitar. Yasuko yang dulu selalu mengurung diri, kini sangat terhibur dan harmonis kembali bersama sang suami. Walau ia tak dapat melihat langsung keindahan bunga-bunga tersebut. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berahlak baik terhadap sesama, terutama kepada seorang istri. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, Muqmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik ahlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis Riwaya Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari masyarakat, tapi yang pertama istri kita. Lelaki terbaik, dilihat ukurannya dari pandangan istrinya dulu. Istri saya memandang saya baik sekali. Tapi yang nanti istrinya. Amin. Insya Allah coming soon. Dan setelah ini kita akan bahas tentang Kids Zaman Now versi syariah. Gimana sih sih? Emang Kids Zaman Now gimana sekarang? Sekarang ini ya, si SD aja ngomongnya udah Umi Abi. Umi Abi. Udah Mom and Dad. Udah Mimi Pipi. Coba gimana tuh Ustaz? Nyalahin saya. Tapi pemirsa kita membahasnya tidak sekarang. Setelah jeda yang berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.